Intro Berita selanjutnya, kejutan dapat emas kolaborasi antara The Palace dengan aplikasi laku emas di bulan Ramadan menawarkan promo menarik bagi masyarakat. Yaitu beli emas dapat emas. Selain itu kolaborasi ini juga mengedukasi masyarakat untuk memulai investasi emas yang lebih menguntungkan. Dalam rangka menyambut bulan Ramadan The Palace, sebuah merek perhiasan terkemuka menawarkan promo ketupat. Kejutan dapat emas, yaitu beli emas gratis emas di mana nantinya para pebeli yang sudah berbelanja di The Palace dengan nominal transaksi tertentu akan mendapat voucher emas senilai Rp50.000 hingga Rp250.000 yang dapat ditukarkan dengan emas asli. Store Manager The Palace memperkenalkan konsep 3T, yakni terlengkap, terjangkau dan terjamin. Acara ini diadakan sebagai bentuk inovasi dan penawaran terbaru dalam investasi emas baik secara digital maupun fisik melalui platform laku emas. Selain itu, Esther Brand Manager laku emas mengungkapkan bahwa aplikasi laku emas sebagai platform investasi emas yang serba ada bertujuan untuk menyediakan one-step solution. Menurutnya, meskipun brand laku emas masih terdengar asing bagi beberapa kalangan, inisiatif ini telah mendapatkan lisensi dari BAPEPTI di bawah Kementerian Perdagangan menjamin keamanan dan kepercayaan dalam berinvestasi emas. Untuk bulan Ramadan gitu ya, karena memang untuk bulan yang pas banget untuk berbagi gitu. Jadi, sikuskan untuk customer-customer loyal kita yang ingin berbelanja di The Palace gitu ya, bisa mendapatkan benefit lebih lah dengan mendapatkan si voucher laku emas. Ya, dan kalau dari laku emas sih, laku emas excited banget ya Mbak, karena akhirnya kolaborasi dengan The Palace itu terwujud di tahun ini, di bulan Ramadan, di mana kita bisa memberikan setiap customer The Palace itu yang berbelanja perhiasan emas, berhadiah emas juga, tapi dalam bentuk digital gitu. Jadi kita happy sekali gitu ya, akhirnya terwujud kolaborasi ini di bulan Ramadan. Dengan dukungan dan jaminan dari BAPEPTI, laku emas dan The Palace berharap dapat mengubah pandangan investasi emas menjadi lebih modern, mudah, dan menguntungkan bagi masyarakat Indonesia, terutama selama bulan suci Rabadat. Dibikin laporan Nur Malita Anwar, Yudis Alderik, Geruda TV. Dibikin laporan Nur Malita Anwar, Yudis Alderik.